kali ini aku kedatangan drone ini aku belinya satu paket seperti ini dan ini kayak tas kayak gini ya kita buka ya ini isinya seperti ini ada dua kertas panduan ini juga ada ada pelindung nih, pelindung baling-baling dikasih empat dari sana, empat terus ada serep dari baling-balingnya kalau misalkan patah atau apa dia ada serep terus ada obeng sama ada si kabelnya dari sana terus ini ada remote-nya nah ini dia drone-nya seperti ini udah cuma kayak gini doang sih untuk kamu yang mau pasang pelindung drone ini cara pasangnya itu kalian pilih yang kakinya itu kayak gini ya kan jadi dia ini kakinya kan ada yang kayak gini ada yang kayak gini nah ini kalian pilih yang kayak gini guys nah untuk cara pasangnya itu seperti ini ini kayak gini, dibalik seperti ini tuh kalian perhatikan posisinya jadi ini yang kayak gini doang pasangnya tinggal pasangnya dipaskan dulu disini baru ini kan masih ada sisa kan tuh ini tinggal ditekan aja nih kayak gini otomatis sudah bisa nanti jadinya kayak gini dia drone-nya jadi kalau misalkan pas di bawah mau nyentuh apa itu biar gak patah ininya nah untuk cara nyopotnya itu gampang juga ini kan karena tadi dipasang doang kan nah ini kan ada sekatnya dari sana ini tinggal kalian pakai kuku kalian tuh di iniin aja tahan-tahan ke bawah gini otomatis nanti dia bisa ini bantuannya pakai ini ini tinggal ditek kayak gini otomatis sudah langsung lepas kayak gitu kan ini kita bahas dari remote-nya dulu dari remote-nya sih gak ada masalah tapi ini ternyata pakai baterai nah untuk baterainya itu pakai baterai remote mark apapun lah itu ya tapi kebanyakan pada bilang itu lebih bagusan dari alkaline gitu soalnya biar bisa lebih lama tapi aku pakai batu ABC ini sudah pakai sekitar 4 harian sih masih oke-oke aja sih nah dari sana kan ada bautnya gitu kan tapi ini aku bautnya gak dipasang soalnya kayak ribet gitu mendingan aku bautnya ini aja sopotin tapi ininya kan tetap kenceng gitu ini udah kayak gini doang untuk spek dari remote-nya ini ada kecepatan sampai 3 speed kecepatan sampai 3 speed terus ini untuk yang nah kalau ini itu yang untuk melakukan mundur jadi kalau misalkan kalian mau drone kalian kembali ke tempat kalian tapi kalian tuh gak tahu nih posisi drone-nya itu entah di arah kalian atau di arah berlawanan kalau misalkan berlawanan kan otomatis maju kalau ber apa namanya di arah kalian kan otomatis nanti kan ke arah kalian gini kan nah kalau misalkan kalian tekan tombol ini posisi drone-nya ternyata maju kayak gini kalian bisa tekan ini nanti dia bisa mundur-mundur kayak gini nah ini untuk yang orang-orang sering sebutnya kalibrasi kalibrasi itu adalah untuk kalian nanti pas mau ini pertama kali mau menjalankan drone itu gak langsung terbang melesat jadi nanti pas naik ke atas itu tetap naik ke atas gini langsung stabil kayak gini jadi gak kalau kalian gak setel ini pas pertama kali nyalakan itu nanti pas mau di aktifkan itu langsung terbangsut kak gunung langsung cepat banget langsung nabrak pasti itu kalau mau langsung di setel kalibrasi setelah melakukan itu gak bisa itu harus dari awal sebelum kalian menjalankan si drone itu sendiri kalau ini untuk yang muter ini yang bisa melakukan pemutaran drone sampai 360 derajat tapi kalau kalian mau melakukan ini pastikan kalian itu berada di area yang benar-benar lebar sama yang atasnya itu gak ada gak ada pohon gak ada ternit atau gak ada apapun lah itu yang benar-benar plong banget ini dari sticknya dari ini ya atasnya nah kalau ini untuk antena itu sebetulnya gak terlalu berfungsi ternyata soalnya aku udah coba antenanya pas ditutup tetap aja dia masih bisa aktif kita kan soalnya nyalakannya pakai wifi yang mana wifi-nya itu adalah kayak sambungan ini ke ini tuh nanti kalian harus setel ke wifi nah ini nanti aku akan jelaskan lagi untuk kalian yang misalkan baru pemula belum pernah nih pakai drone aku sarankan kalian itu lebih baik belajar untuk style ini dulu pegang ininya dulu kursor ini bulet-buletnya kalau kalian tanya kenapa harus kayak gini soalnya ini drone bukan stick PS yang langsung kayak gini itu gak bisa guys ini tuh drone harus pelan-pelan jadi mau ke depan belakang kanan-kiri kayak gini itu harus pelan-pelan gak bisa langsung kayak gini doang bisa nanti dia itu bisa online terus bisa nabrak langsung gitu guys nah untuk yang ini adalah kalian kalau mau naik ini kalau mau menaikkan secara manual nih mau menaikkan drone secara manual ini untuk menurunkan drone secara manual ini untuk tombol power saat kalian sudah mengaktifkan ini jangan lupa ini diaktifkan untuk nyambung kayak gitu kan nah untuk ini tombol atas bawah kalau misalkan gak stabil nih misalkan drone kalian kok apa namanya ke bawah terus nah ini kalian stabilkan ke atas kayak gini terus kalau misalkan drone kalian kok ke kanan terus gitu ya nah kalian stabilkan ke tombol ini yang anak-anak ke kiri kayak gini nanti otomatis kanan nanti bisa ke kiri nah kayak gitu nah terus untuk kalian yang misalkan belum pernah pakai ini juga kalian itu ini dulu mendingan kalian cobain dulu suara dari dronenya sendiri karena suara dari dronenya itu kalau belum biasa denger kaget gitu loh untuk kekuatan baterai ini kalau aku coba seharian dia udah langsung habis gitu guys jadi kalau udah habis kalian charge nah ini baterainya ada disini nih nah ini kan ada tombol kayak gini ya ada garis-garis kayak gini kalian tarik aja ke atas nah ini bisa keambil nah untuk baterainya ini think modelnya di charge untuk charge-nya ini kayak gini nih disini ini yang untuk masukin nah ini untuk charge-nya disini ini kan aku buktikan ke kalian apakah nanti kalau habis keluar warna merahnya untuk charge-nya kalian pakai ini aja ya yang bawaannya kalau misalkan kalian mau beli ya pakai yang mikro nah colokin colokin ke sini juga kalian bisa lihat kan ini warna merah kayak gini guys untuk kamu yang mau ngaktifin drone pastikan drone kalian itu baterainya harus full kalau gak full nanti pas kalian mau naikin drone-nya itu gak bisa ke atas nanti dia ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah terus jatuh kayak gitu guys lanjut kita bahas lagi untuk masalah drone ini drone kalian kalau mau buka drone ini kalian perhatikan juga kalau mau buka drone pastikan yang ada lancipnya ini yang dibuka dulu baru ini dibuka bawahnya kayak gini kalau misalkan kalian bukanya dari bawahnya kalau misalkan kalian buka dari bawahnya dulu nih bawahnya yang gak ada lancip-lancipnya ini dibuka dulu ini gak bisa dibuka nih soalnya ini ketahan kan jadi jangan sampai salah ya ini buka dulu baru kayak gini untuk kalian yang misalkan baru pemula banget belajar pakai drone dengan harga ini aku menurut aku worth it soalnya ini sudah jatuh berapa kali ini tetap masih bisa jalan gitu guys aku soalnya udah jatuhin ini beberapa kali nih sampai 20 kali itu pasti ada tuh soalnya belum pernah pakai drone jadi gak bisa tuh style-style drone kalau kalian mau nerbangin drone pastikan kalian terbanginnya itu posisi dari atas saja misalkan kalau mau dari bawah ya juga gak apa-apa tapi jangan kaget kalau dari bawah langsung tiba-tiba ke atas gitu jangan kaget ya itu sih hal-hal wajar banget nah kalau misalkan kalian pemula kalau kalian pemula mendingan kalian nanti kayak video aku yang nanti aku sematkan belajarnya itu di dalam ruangan yang ada kayak kasurnya gitu jadi kalau kalian belajarnya di dalam kamar itu gak apa-apa nanti biar drone-nya itu jatuh di kasur biar ini gak cepat patah ininya ini meskipun kenyataannya aku udah jatuh sampai 20 kali gak patah-patah sih cuman kan kita lebih baik menjaga ya nah dia itu punya kamera disini nih dua kamera itu kamera antara sini satu ini tuh sebetulnya untuk fokus kayak gini nih untuk fokus nanti kalau kalian mau terbang nah ini kalian kan fokusnya kesini bisa ngezoom nah kalau ini tuh lampu lampu deteksi ini lampu deteksi terus ini pun juga ada kamera tapi ini kameranya namanya juga kamera harga berapa gitu lah ya beda sama kamera aslinya gitu guys terus untuk kalian yang mau sambungin drone ini biar bisa jalan itu kalian harus install aplikasi kalian harus install aplikasi dulu ini sama kayak punya aku yang code yang seperti ini ya RC FPV kalian kalau mau aktifkan Wifi ininya ditekan dulu nah ini kalau ketip-ketip kayak gini kan kalian ini aku kasih tandaan kayak gini ya tuh ketip-ketip kayak gitu artinya belum tersambung nih Wifi-nya ini kalian cari dulu ini nama Wifi-nya yang Wifi underscore 8K kalian tekan aja udah tersambung tinggal ini tombolnya power aktifkan nah kalau udah kayak gini stabil kayak gini tinggal terbang aja nih berarti jangan lupa kita harus install dulu yang untuk apa namanya untuk stabil yang biasa orang sebut itu kalibrasi untuk stabilin sampai bunyi tak kayak gitu ya selamat menikmati selamat menikmati untuk aplikasinya ini paketnya ini 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 tuh kalau misalkan drone kalian mau ngerekam dari ini kan aplikasi jadi biar kelihatan gitu nah nanti aplikasinya seperti ini guys aku terangin ya biar kelihatan kelihatan gak ini ada tombol start nah seperti ini kalau nanti kalau kalian mau ngerekam pakai ini nah kalau misalkan posisi drone kalian biasanya ini kita coba dulu ya sambungkan dia gak mau ini kan udah kan ini pakai kamera yang di depan pakai kalian bisa lihat kamera di depan tuh nyorotnya ini nah ini posisinya kan bener sama kan kayak hp aku ini kalian bisa lihat itu emang depannya ada kantong berasnya nah kalau misalkan kita mau ganti yang bawah kita kalau mau ganti yang bawah ini yang simbolnya ini guys yang kameranya dua ada rollingnya gini ditekan aja dia memang agak lemot sih jadi jangan heran gitu ya ini kalian bisa lihat memang tadi bawahnya kan ini ya abu-abu kotak nah ini sama persis kan abu-abu kotak ini kalau misalkan kalian pakainya untuk di pagi hari di cahaya yang bener-bener bagus banget gitu dia bisa ngerekamnya bagus ya tapi kalau misalkan pas di pencahayaannya kurang dia bisa kayak abu-abu atau enggak yang agak gelap-gelap gitu guys jadi kalau kalian mau pakai kamera drone ini pastikan cahayanya itu harus bener-bener bagus biar kelihatan hasilnya kali ini aku sudah review tentang drone yang aku beli dengan harga 100 ribuan aja kalian kalau suka kalian boleh like dan kalian kalau ada pertanyaan boleh langsung diisi kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya dadah